Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani Selamat datang dan salam kenal bagi yang baru pertama kali mampir ke kanal ini Semoga berkenan dengan konten-konten yang disajikan yakni konten yang berkisah tentang para leluhur orang Bali dalam narasi sederhana dengan harapan akan lebih mudah dipahami Kali ini Tutsugi akan berbagi cerita mengenai kedatangan Resi Markandia dan Wong Aga kembali siapakah Resi Markandia dan Wong Aga itu apa tujuan mereka datang ke Bali Mari kita simak dengan merujuk buku leluhur orang Bali dari dunia Bapak dan sejarah yang ditulis oleh DRS Inyoman Singin Wikarman Sampai pada abad keempat oleh Purana-Purana Bali dikatakan masih kosong Yang dimaksud kosong dalam hal ini bukanlah dalam arti tanpa penduduk melainkan kosong secara spiritual karena penduduk Bali saat itu yakni orang-orang Bali mula masih belum mengenal agama Pada waktu itu orang-orang keturunan Austronesia sudah menyebar di seluruh Bali Mereka yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Bali mula itu tinggal di Bali secara berkelompok dan setiap kelompok diatur oleh seorang pemimpin kelompok Kelompok-kelompok itulah yang menjadi cikal bakal desa-desa di Bali Keadaan Bali yang masih terbelakang seperti itu menyebabkan para penyebar agama Hindu berdatangan ke Bali Untuk kepentingan itu pula Resimarkandia dan Wong Aga menyeberang dari Jawa Selain bertujuan menyiarkan agama Hindu mereka juga berniat memajukan Bali dalam segala aspek kehidupan Menurut Purana Resimarkandia berasal dari India namun nama Markandia bukanlah nama perorangan melainkan nama perguruan atau pasraman seperti halnya nama Agastya Perguruan atau pasraman adalah lembaga yang mengkaji dan mengembangkan ajaran-ajaran sang guru Secara tradisional pada setiap generasi selalu ada yang diangkat menjadi guru di perguruan atau pasraman tersebut dengan gelar yang sama yaitu Resimarkandia Perguruan menyusun pokok-pokok ajarannya yang umumnya disebut Purana yakni kitab suci yang memuat ajaran dan cerita masa lalu demikianlah sehingga kemudian ada pustaka suci yang bernama Markandia Purana jadi Resimarkandia adalah seorang resi dari garis perguruan Markandia di India beliau datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu sekte Waisnawa di Jawa Resimarkandia beliau mula-mula membangun asrama di wilayah pegunungan Dieng Jawa Tengah beliau kemudian disebutkan berdarmayatra ke Jawa Timur tepatnya wilayah Gunung Rao disana beliau lantas membuka peseraman lagi dengan murid-murid yang disebut Wong Aga beberapa tahun kemudian diuringi oleh para muridnya beliau menyeberang ke Bali yang ketika itu dibilang masih kosong seperti telah disebutkan di awal kosong dalam hal ini bukan berarti tanpa penduduk melainkan kosong secara spiritual dimana orang-orang balimula yang menjadi penghuni pulau Bali saat itu belum menganut agama yang tertentu selain untuk menyebarkan agama Resimarkandia bersama murid-muridnya juga bermaksud mengajarkan cara-cara bertani dan cara-cara membuat peralatan niatnya dan lain sebagainya tempat yang mereka tuju adalah Gunung Toh Langkir dimana mereka kemudian membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian namun karena murid-murid beliau banyak yang jatuh sakit dan meninggal maka beliau memutuskan untuk kembali ke peseraman beliau di Gunung Rao Jawa Timur sesampai di Gunung Rao beliau kemudian beryoga untuk mengetahui penyebab murid-murid beliau mendapat bencana akhirnya Resimarkandia mendapatkan poesik bahwa bencana yang dialami oleh para muridnya ketika membuka hutan di Bali lantaran tidak menyelenggarakan upacara keagamaan sebelum melakukan pembukaan hutan berpegang pada poesik itu Resimarkandia kembali ke Gunung Toh Langkir dengan para murid yang jumlahnya lebih banyak sebelum mulai membuka hutan lagi terlebih dahulu beliau melakukan ritual dengan menanam panca datu alias lima jenis logam di lereng Gunung Toh Langkir berkat ritual itu disebutkan bahwa murid-murid beliau semua dalam keadaan baik-baik saja alias selamat itulah sebabnya mengapa wilayah itu kemudian dinamai besuki yang lambat laun berubah jadi besakih yang artinya selamat tidak disebutkan berapa lama Resimarkandia tinggal di wilayah besaki setelah itu beliau pergi ke arah barat sampai akhirnya tiba di suatu wilayah yang datar dan luas dimana kemudian beliau dan murid-muridnya membuka hutan yang selanjutnya diberi nama puakan diperkirakan dari nama puakan itulah asal istilah subak di tempat itu beliau dan para muridnya mulai menanam berbagai jenis tanaman bahan pangan di mana semuanya bisa tumbuh dan memberikan hasil yang baik oleh karenanya tempat itu juga dinamai Sarwada yang artinya serba ada disebutkan bahwa semua itu terjadi karena kandak Resimarkandia kehendak dalam bahasa Bali adalah kayun dari kata kayun menjadi kayu dan kayu dalam bahasa sansekerta adalah taruh yang kemungkinan berubah menjadi taruh sehingga wilayah itu akhirnya bernama taruh apa memang seperti itu atau hanya sekedar cocok logi entahlah di wilayah taruh Resimarkandia kemudian mendirikan sebuah tempat suci yang diberi nama Pura Gunung Rau sebagai kenangan atas peseraman beliau di Gunung Rau sementara di tempat beliau beryoga di sebuah bukit juga didirikan sebuah tempat suci yang dinamai Pura Payogan Pura yang terletak di campuhan ubud itu juga disebut Pura Gunung Lebah selanjutnya beliau juga membangun tempat suci yang diberi nama Pura Murwa di wilayah yang diberi nama Pahyangan yang sekarang menjadi Pahyangan para wong agar dikatakan menetap di desa-desa yang dilewati sepanjang perjalanan Resimarkandia di Bali yang kemudian dikenal sebagai orang Bali agar mereka berbaur dengan orang-orang Bali mula sambil mengajarkan cara-cara bercocok tanam yang baik dan menyelenggarakan niatnya seperti yang diajarkan oleh Resimarkandia wong agar dan mali mula yang menjadi pandita adalah keturunan Resimarkandia sendiri yang disebut warga Bujangawaisnawa demikian secara singkat mengenai kedatangan Resimarkandia dan para wong agar ke Bali Semoga bermanfaat Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!